Intro Hai, welcome back to my channel Jadi buat kalian yang baru ke channel ini Ayo subscribe dulu Disini aku bakal tunjukin kalian tutorial Cara buat makeup look seperti ini Ini aku namain Simple Pink Daily Makeup Look Karena ini cocok banget buat dipake daily Bisa buat casual, bisa buat formal Jadi bisa disesuaiin Ini gampang banget juga caranya Dan gak ribet Jadi tanpa lama-lama, let's get started Jadi sebelum mulai makeup Aku mau pake ini dulu Dew Tinted Leaf Moisturizer dari Make for Makeup Aku pake yang Rosecrush Biar bibirnya gak terlalu kering nanti Itu ada warnanya sedikit emang Tapi yang gak terlalu keliatan banget sih Pertama, aku mau pake primer dari Studio Tropic Ini tuh yang Flawless Priming Water Dikocok dulu Cepas-tepas aja Biar cepet ngeresap ke kulit Udah meresap Mukanya jadi agak keliatan birui gitu Terus aku mau pake cushion dari Something Ini tuh yang Copy-Paste Beritable Cushion Aku pake yang Shea Verulé Ini one of my current favorite cushion Dia tuh dia mesh gitu Agak beda sama yang lain Kalau yang lain kayak sponge Tinggal di-tap aja Begini Tuh, langsung keliatan gitu gak sih perbedaannya Langsung auto mulus Dan ini tuh gak berasa pake cushion gitu loh Setengah udah pake, setengah belum Bahkan dia lumayan bisa nutupin kantong mata dan bekas jerawat aku yang ada disini Aku seneng dia tuh tetep bikin kulit aku kayak bisa bernafas Dan dia tuh gak bikin dry purchase aku tuh keliatan banget gitu loh Tapi soal coverage-nya dia tuh medium Jadi buat bekas jerawat aku Aku pake concealer tetep Karena dia gak terlalu bisa nutup Untuk bekas jerawat yang kayak Tuh, 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 sih keliatan Jadi aku pake concealer dari Dear Me Beauty Ini tuh yang C01 yang Fair Ivor Tapi buat bekas jerawat yang udah ketutup gak aku tambahin lagi sih Coverage-nya lumayan Dan buat under eye aku, ini agak hitam Sekarang aku tuh mau pake concealer juga Yang Instant Age Rewind dari Maybelline Aku pake shade 110 yang Fair Ini aku pakenya dikit aja Karena udah lumayan aku kebantu sama si Something itu Terus aku mau blend pake tangan aja Biar lebih nyatu Terus yang tadi udah agak nyerep kan Tinggal di tap-tap aja Nah, terus abis itu sekarang Kita set pake bedak Aku disini pake Sassy yang Flawless Miracle Ini tuh yang Translucent Aku pake brush Ini brush-nya dari Iris Powder brush Sebenernya dia tuh udah dapet puff-nya gitu Cuman aku lebih suka pake brush Jadi lebih natural dan merata aja Ini sebenernya aku set pake bedak Karena muka aku tuh lagi oily banget Jadi kalo misalnya muka kalian kering Gak usah diset pake bedak, gapapa Atau muka kalian tuh kombinasi Cukup setnya di T-zone Jadi next step aku disini mau pake eyelid tape Aku pake merek DUP Ini tuh merek dari Jepang Aku pakein tipenya extra Maksudnya tuh kayak lemnya tuh lebih nempel Dia ada beberapa tipe sih Dia tuh tipe double eyelid tape Jadi lemnya di depan belakang gitu Jadi tempatnya gini Dia sebenernya gampang banget sih pakeinnya Jadi bahkan udah ada titik-titiknya Buat tau ya kita bisa merobek dimana Dia dapet kayak pincetnya gitu Ini buat ngukur Dimana mau pasang eyelid tape-nya Ini sebenernya ada caranya gitu loh Pake ini terus ditempel kayak gitu Cuman karena aku udah biasa buat Langsung pake tangan aja Jadi tuh aku gak pernah nempelin pake ini Ada caranya Buat ngebantu nempelin si eyelid tape-nya Bahkan dia tuh kayak ada buku panduannya Oh ini nih jenis-jenisnya Ini secara penggunaannya sebenernya udah ada semuanya Walaupun ini bahasa Jepang Tapi ada gambarnya sih Jadi beda kan lipetan matanya Sekarang aku pake yang sebelah lagi Jadi kita bisa pake yang belakang ini Buat narik biar lebih nempel Dan buat ngerapiin kalo ada yang gerejel gitu Alis itu aku pake dua produk Yang pertama aku mau gambar outline-nya dulu Ini pake arsilematic dari Luxe Crime Setelah aku sisir dulu pake 10-nya Terus abis itu ini pencil-nya Aku suka banget karena dia tuh kayak triangle Tapi kecil banget Jadi kayak gampang kalo mau gambar kayak fake hair gitu Gambar outline tinggal diisi Ini isinya tuh kayak pake strokes gitu Jadi kayak gambar fake hair Nah buat yang depan Jangan se-intense yang tadi Pelan aja gambar garis satu-satu Jadi kayak di depan ada rambutnya juga Pelan-pelan aja di build-nya Gak harus yang buru-buru Kalo udah pake spoolie disisir Biar gak terlalu ngeblok Jadi kayak lebih natural kan daripada yang sini Cuman keliatan gak ya bedanya ini masih ngeblok Ini udah lebih ngebaur Kalau misalnya pas lagi nge spoolie Ada yang kapus Tinggal ditambahin Kayak gini ada sedikit kapus Tinggal ditambahin aja dikit-dikit Oke ternyata aku udah gambar alisnya Aku tuh mau pake Designing Draw Cara The Face Shop Ini tuh aku pake yang Blonde Brown Ini tuh buat ngasih warna Karena rambutnya aku kan dicat Jadi kalo terlalu gelap Alisnya tuh kayak ngeblok banget Jadi aku mau pakein ini Buat ngubah warna alis aku Tapi bagian depan aja Jadi kayak biar gradasi gitu Liatan gak bedanya Dia lebih natural gitu loh jatohnya Daripada yang ini Karena ngeblok banget Karena ini gelap gitu Kalo ini warnanya lebih matching sama warna nabuk aku Sama buat alis sebelahnya juga kayak gitu Aku mau rapiin sedikit alisnya Karena udah pada tumbuh-tumbuh Pake concealer lagi dari NdM Beauty yang tadi Kutaro dikit aja Terus tinggal aku blend Pake jari lagi Karena aku mau lebih natural gitu Disini aku pake eyeshadow palette Aku mau pake yang Tarte LED dulu Yang Flirt Aku disini pake brush dari Two Face Ini tuh Mr. Right Satu set gitu Yang membuat mata Yang large shader Terus aku pake yang ini Yang gaze dulu Ini tuh aku jadiin base-nya Base warnanya biar warnanya lebih keluar Ini aku giniin di tep-tep gitu Biar falloutnya gak jatoh ke pipi Dan lain-lain Jadi di pan aja Udah Sebenernya gaze ini cuman buat warna dasar Biar warnanya lebih keluar Karena aku lagi gak mau pake eyeshadow primer Terus kita lanjut Ini tuh 3CE Aku pake yang palette Yang beach muse namanya Warnanya pink gitu Cantik banget Kayak ini Aku mau pake warna yang ini Aku gak tau warna yang namanya apa Pake large shadow brush lagi Buat warna dasarnya Aku pake yang ini Aku pake di semua Di kelopak mataku Sekarang aku ambil brush Ini tuh face lagi Namanya blender Aku mau pake warna yang Yang di project sini Buat taro di crease-nya aku Dilipetan mata gitu Di sini ya Di belakang aja Gak usah ke depan Jadi sampe tengah doang Buat ngasih dimensi lebih ke mata aku Terus begitu udah Ini aku bersihin Terus abis itu aku ambil warna yang tadi Yang pink lebih muda ini Terus aku bersihin falloutnya Jadi kayak tinggal sedikit Pake brush yang blender tadi Dirapiin ke atas-atasnya gini Kayak di blend ke atas Biar eyeshadow-nya gak ngeblok di bawah doang Udah kayak gini Aku ambil brush yang namanya itu Smudger Dari two face lagi Ini tuh buat aku apply di bawah mata Pake warna yang ini Campurin yang ini Terus aku tap-tap falloutnya Buat warnain di bawah matanya Kasih kesan kalo eyeshadow itu gak cuman di atas Tapi di bawah juga ada Sama di bawah atas satu lagi juga Kayak gitu Disatuin ya sama yang atas Jadi kan ini ada keliatan yang kalian nyatu Bisa tulis gitu Kalo dia tuh intense Ambil blender brush Ini kayak agak tebel gitu kan Ambil blender brush Kita blend ke atasnya Jadi ngasih kesan lebih natural Terus aku abis itu mau pake tangan aja Buat ngambil warna yang ada glitternya Kali ini aku mau pake glitter yang tengah ini Ini aku pakein di tengah dalem aja kayak gini Ini tuh emang glitternya bukan yang glitter bling-bling banget Jadi cocok banget Karena dipake sehari-hari itu Begini Di tengah aja Again aku suka banget pake blender Buat ngeratain lagi yang tadi Pinggir-pinggirnya Biar lebih nyatuh sama video yang Begini Terus abis itu Aku lanjut lagi Ini aku pake waterproof eye pencil Ini tuh yang nomor 9 Mereknya aku lupa Tapi nanti aku tulis disini Mereknya Ini tuh aku pake buat di under eye Di bagian depan Jadi ngasih kesan mataku lebih gede Disatuin sama eyeshadow yang tadi Di innernya aku tuh pake highlighter Dari Innisfree Ini tuh yang 01 Ini baru jatuh sekali Dan ancur Tapi gunanya bagus banget Jadi aku harus pelan-pelan Disini aku pake tangan aja Oke sekarang aku mau pake eyeliner Ini eyeliner dari Gobeng Yang ultra waterproof liquid liner Tinggal di shake aja Aku mau bikin wing Tapi dikit aja dan natural Jadi kebetulan Mata aku kiri kanan tuh beda Jadi aku kalo bikin wing harus melek Biar aku tau kiri kanan aku Jadi bukan berdasarkan pas aku ngeram Tapi pas aku melek Gimana keliatan Dari jauh gak gitu keliatan Ini kan kalo misalnya ada eyeliner Jadi aku sebenernya cuma pengen bikin mataku lebih panjang aja Jadi kalo Gobeng itu Dia tuh cukup cair teksturnya Dan emang hitam pekat Cuman jadi harus tumbuh agak kering dulu Bareng bisa buka mata Kalo gak dia masih agak blebar Terus ini aku pake eyelinernya cuma dari tengah ke belakang Depannya tuh kalo misalnya Masih kosong gak ada eyeliner Udah kayak gini Aku bikin yang sama Di sebelah kiri dulu Yang buat di dalamnya Aku tuh mau pake dari Maybelline Itu lebih tipis ujungnya Jadi buat dalamnya bakal lebih gampang Kayak gini sama buat yang di kiri juga Karena kalo eyeliner terlalu tebel tuh Bikin mata keliatan lebih kecil Terus ini kayak gak nyambung gitu kan Dibandingan ini Karena emang jenis mataku kayak gitu Jadi mau aku bikin sambungannya dulu Pake yang kecil aja Jadi terlihat lebih nyambung Terus sekarang lanjut ke face Disini mau pake contour Ini tuh dari Gobeng Gobeng yang sun kiss Made brown king powder Ini tuh sebenernya bronzer Cuman aku suka pake ini jadi contour Ini tuh yang shades coconut Dia tuh ada dua shades gitu sama cocoa Cuman aku lebih cocok pake ini Kayak gini Aku disini pake brushnya eris Aku bronzing gini sini ke bawah Dia tuh cukup pigmented Walaupun harus di build up Dan dia tuh bagusnya tuh gak ngeblok gitu loh Ini kalo pake bronzer Itu harus dari atas sini Ditarik ke bawah Gak boleh dari bawah ke atas Nanti kalo gak ngeblok banget disini Jadi dia tuh yang gelap Itu emang harus di atas gitu Terus aku juga ngebronzing disini Kalo ini circular motion Udah ke leher juga Jangan lupa Jadi kayak gak ngeblok di atas doang Ini tuh biar jawel lainnya Lebih keliatan dan ke define Jadi kayak gak dapetin gitu Terus ini aku sambungin deh Ke atasnya tadi Terus ini di jidat juga Karena jidat aku cukup lebar Jadi aku bronzing disini Aku sambungin ke yang tadi Yang di pipi Ini juga circular motion aja Yang aku suka dari Gobeng Tuh dia bronzingnya tuh Gak yang bikin wajah keliatan oranye Dan terkil gitu Jadi sebenernya mau dipake jadi bronzer Pun bagus banget Oke begitu udah Aku disini mau pake blush Aku disini pake emina Yang chiclet Press blush Ini tuh yang shade marshmallow lady Aku pake brush dari Aries lagi Disini aku pake Nih kayak gini aja Gerakannya aku dari bawah Aku tarik ke atas Jangan lupa sampai atas itu Ditarik juga Tadi pake yang Gobeng tadi Sekarang aku mau bikin nose contour Aku pake brush dari Aries lagi Yang nose contour Ini tuh gampang banget Tinggal ditarik ke atas gitu Lupa ya kalau pakai contour Terus dibaurin Jangan sampai ngeblok gitu Latur garis aja gitu Sampai sampai di bawah Dan nih bridge Jangan lupa Ini aku sambungin ke alis Biar gak putus Dan jadi gak terlihat gak natural Jadi ini sambungin aja kali Aku tuh pengen kelihatan lebih natural Dan kayak kelihatan Kayak orang-orang Yang pake blush sampai ke idung Jadi aku pake blush dikit ke idung Pake ini giniin aja Terus caranya diginiin Dari tadi Jadi aku gak mau ngeblok di idung Tapi tetep mau ada Pokoknya pastiin Jangan sampai ngeblok blushnya Beratain aja kalau udah Dan terus abis itu aku lanjut Aku pake highlighter Ini yang tadi aku kasih tunjuk Yang Innisfree Yang My Highlighter Ini nomor 1 Aku pake brush dari Airis Ini yang highlighter brush Buat tulang pipi Terus di tulang idung Jangan lupa Biar kata mancung Terus bawa alis Atau di atas alis Disambungin aja ke yang pipian tadi Terus di chupit bow Disini Terus bibir Ini tuh biar pasti kesan lebih feminim gitu Terus dijidat sedikit Jangan over nanti cetohnya kayak Berminyak banget Terus sama di dagu sedikit Disini aku mau pake Dear me beauty Ini tuh yang rasa semangka Yang produk watermelonnya dia Perfecting lasting lip tint Ini tuh yang shade Dear Regina Aku mau pake dia jadi base Itu lip tint tapi kayak agak creamy gitu Ini warnanya kayak gini di aku Terus deh ini ada rasa semangkanya Dia tuh lip tint Hasilnya tuh kayak agak made Made mousse gitu Terus aku mau ombre pake Lux crime Ini tuh yang black cherry Airy lip mousse Ini buat di dalemnya aja Jadi begini hasil obrenya Kalo kalian merasa kering Kalian bisa tambahin Ini aku pake Dear me beauty Ini tambahin lip gloss Lip gloss Namanya Dear Crystal Biar ngasih kesan Lebih plam gitu Terus kalo Dear me beauty Itu dia ujungnya kayak gini kan Kayak busa gitu Jadi sebelum dimasukin Harus dibersihin dulu Karena lip tint kalian tuh kayak nempel gitu Kalian juga bisa tambahin setting spray Afternya Biar gak nempel kalo ke masker Ataupun biar lebih tahan lama Jadi abis kalian pake setting spray Aku biasa juga baru pake maskara Dan maskara ini bener-bener holy grail aku Aku suka banget Ini heroin make Yang super waterproof Ini aku cobain yang pink sekarang Biasa aku pake yang column and curl Ini long and curl Dan ini jatuhnya lebih natural Sekarang aku jepit dulu Bulu mata aku Jadi kayak gini Kan gak sih? Natural banget Tapi dia tahan lama Dan dia tuh waterproof Smudge proof Dan kalo kena air Dia tuh gak yang meleleh gitu Dan gak jadi serpihan-serpihan Jepit belum mata Shiseido itu Cocok banget buat mata Asia Yang kayak agak sipit gitu Jadi gampang menjepitnya Jadi gini aja look kali ini Gampang banget kan Tinggal kalian sesuaiin Mau bikinnya gimana Ini juga makin lama tuh Bakal makin nge-set ke kulit Jadi bakal lebih natural lagi Kalo kalian suka video ini Don't forget to like and subscribe di channel Dan juga tungguin video-video aku berikutnya Dan kalo kalian punya suggestion Aku harus bikin makeup look apalagi Atau konten apalagi di channel ini Boleh banget Tulis di kolom comment Oke See you guys on my next video Bye Bye